Hai Hai kembali lagi dibahas produk kali ini mungkin agak out of topic ya karena membahas produk yang bukan mark sebuah tahu bulat ya tahu bulat ya ini adalah sebuah camilan ya pastinya suatu asing lagi dengan tahu bulat ya karena ini sempat booming di tahun 2016 bahkan sampai ada namanya juga Oke mungkin dari segi tahu bulatnya sendiri ya awalnya itu ada sekitar tahun 2012 yaitu juga belum terlalu terkenal ya dari tahu bulat ini di daerah saya sendiri ya itu sudah mulai ada ya tahu bulat itu dengan berjualan secara kelilingnya dan mungkin yang masih mengingat ya tadi tahu bulat ini adalah mobil ya mobilnya ada suara spekernya ya seperti begini bilangnya tahu bulat digoreng dadakan 500 eh ya ikmat ya seperti itu ya nyonyoi gitu ada nyonya gitu jadi pas 2012 itu dulu seperti itu ya bahkan mungkin anak-anak pun menerjukan suara dari tahu bulatnya sendiri ya itu jadi memang tak buat ini awal mula populernya dari daerah Jawa Barat ya bisa dibilang seperti itu dan puncak ketenaranya itu saat tahu bulat mulai merambah ke daerah Jabodetabek ya karena memang bangsa-bangsa saya begitu terpencar kemana-mana ya tahu bulat ini hingga akhirnya populer ya tahu tahu ya tahu biasanya berbentuk segi empat namun dibuat dalam bentuk bulat ya jadi bagi sebagian orang itu terlihat seperti aneh ya dan akhirnya karena keunikan dari cara memasaknya dadakan terus dari segi bentuk tahunnya yang unik jadi perbincangan banyak orang ya di internet bahkan ada mimnya juga ya mim seputar tahu bulatnya sendiri bahkan sampai dibuat game juga game tahu bulat yang masih ada hingga kini ya itu bisa dicek sendiri di playstore itu ada game tahu bulat bahkan dibuat sekurang segala macamnya namun seiring berjalannya waktu tahu bulat itu menghilang begitu saja sama halnya seperti Kampucino Cingcau ataupun yang baru-baru itu adalah dari seperti emguprak juga gak terlalu populer lagi terus ada lagi makanan es kepal milo ya itu juga gak terlalu populer ya biasanya yang viral-viral itu cepat tenggelam ya retar-retar seperti itu di tahun 2017 saja ini gak terlalu populer lagi ya tahu bulat saya sendiri namun ternyata bagi sebagian orang itu menjadi kreatif dimana eh di tahun sekitar 2018 ya itu tahu bulat di bulat dibuat dengan dapat dibuat seperti tahu bulat mini ya snack ya seperti itu dan ini cukup unik ya ini di daerah saya sendiri ini cukup menarik dibuat tahu bulat mini ya dan sampai sekarang tahu bulat sendiri memang banyak jenisnya ya dari tahu bulat yang biasa digoreng gitu sudah yang digoreng dadakan yang dijual keliling itu masih ada meskipun dijualnya bersama makanan lain seperti sotong ya sotong ya juga dijual secara keliling bareng dengan tahu bulat ya memang tak sepopuler dulu lagi karena memang tahu bulat ini eh sama hanya seperti makanan yang viral dan cepat tenggelam begitu saja jadi dulu selalu diburu sekarang biasa-biasa saja dan jualannya dan yang pasti makanan seperti ini ini memang seringkali cepat tenggelam ya seperti itu dari tahu bulat ini inovasi mungkin cukup menarik adalah dari segi snack ya seperti itu yang dari snack tahu bulat ya saya juga sempat menggamari snack tahu bulat sendiri ya itu lumayan mantap banget ya bagi yang belum coba di rekomendasikan untuk dicoba ya ya sepertulah dari papanan tentang tahu bulat sendiri ya dari mulai lahir terus terkenal tenggelam dan berinovasi dan saat ini masih bertahan hingga kini ya tahu bulat ini meskipun memang tidak sepopuler dulu lagi oke sekian dari bahas pulak kali ini bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk like dan juga subscribe karena satu subscribe begitu itu berarti bagi saya untuk terus mereview banyak produk dan juga membahas banyak produk Oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye